Hingga sekarang polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah masyarakat masih terus menjadi persoalan pelik. Di Kabupaten Sidoarjo, banyak peserta BPJS Kesehatan bahkan telah ancang-ancang untuk menurunkan tingkat kelas kepesertaannya apabila wacana itu benar-benar terlaksana. Seperti diketahui rencananya bagi para peserta BPJS, iuran tiap kelas akan dinaikan untuk penyesuaian. Sumiyati dan Supri, salah satu dari beberapa peserta BPJS Kesehatan di Sidoarjo, bahkan menegaskan apabila benar wacana penyesuaian tarif ini diberlakukan, pihaknya akan segera menurunkan kepesertaan BPJS-nya ke kelas yang lebih rendah. Hal itu mereka lakukan untuk mengurai biaya beban pembayaran satu keluarga tiap bulan. Jadi karena ya, apa ya, ini rencana mau diurunkan kasus atau kasus kekal? Buk mau turun, kenapa bu kok pengen turun kelas? Biaya. Buk? Karena biaya. Kalau saat ini? Belum. Untuk berapa bu, kelas satu itu membayarnya berapa tiap? 8 bu. Untuk berapa jiwa ibu kalau ibu sudah ini? Empat orang. Jadi ini pengen turun? Kelas tiga sekarang, dulu ikut perusahaan kelas dua sekarang turun mandiri jadi kelas tiga. Berapa orang mas yang ditanggung? Tiga orang. Itu biayanya sampai berapa mas? 75. Mas ini kan ke depannya ada penyesuaian tarif, penyesuaian niuran. Kalau mas Subri sendiri gimana tanggapannya? Ya, pergeratan pak. Kan kita ikut perusahaan kan enak. Tinggal kepotong gitu ya mas? Ya, tinggal kepotongan. Warga berharap penyesuaian tarif ini bisa dikaji ulang sehingga tidak semakin membebani warga. Belum ada, jadi peserta yang mendaftar ya seperti biasa mendaftar yang waktu membiarkan iuran, kami ingin bawa juga untuk membiarkan iuran kepat-patu. Ketika mereka mau turun kelas, prosesnya gimana? Maka langsung bilang ke BPJS atau seperti yang? Ya, nanti tentunya ada prosedur-prosedur kalau misalkan nanti ada peserta yang mau turun kelas, nanti beberapa peseratan datang ke kantor BPJS atau layanan yang sudah kami sediakan untuk mendekatkan ke masyarakat. Dari Sidoarjo, Al-Ansori, melaporkan.